Halo semuanya, selamat datang ke channel Nextrend. Kali ini gue ingin berbagi tips, atau lebih tepatnya tutorial gitu ya. Bagaimana sih cara merekam layar, tapi kamera depan itu tetap bisa berfungsi juga untuk merekam wajah kita. Bersama gue Bagus, ini adalah cara melakukan screen recorder dan rekaman kamera depan dengan OPPO Reno 4F. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya, supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu. Terima kasih atas dukungannya, lanjut. Oke, sekarang bagaimana sih cara kita bisa merekam layar smartphone sekaligus merekam video dengan kamera depan. Nah, fitur ini sudah tersedia secara otomatis di perangkat OPPO yang sudah menggunakan ColorOS 7.2 berbasiskan Android 10. Sehingga, HP-HP OPPO lain yang sudah menggunakan ColorOS 7.2 itu juga bisa menggunakan fitur ini. Nah, di sini gue menggunakan OPPO Reno 4F, tapi ini bisa juga kalian pakai di OPPO Reno 4, OPPO A15, terus juga ya pakai HP-HP OPPO lain yang sudah menggunakan ColorOS 7.2. Nah, sekarang langsung aja ya, bagaimana sih caranya? Pertama, kalian harus buka setting terlebih dahulu di perangkat OPPO kalian, yang sudah mendukung tentu saja. Jadi, buka setting. Di setting, kalian masuk ke pengaturan tambahan. Nah, di pengaturan tambahan, kalian masuk ke perekaman layar. Ini, by the way, bahasa Indonesia ya. Nah, di sini sebenarnya, ini karena gue lagi nge-record, jadi nggak bisa. Tapi kalau misalkan recordnya gue matiin, kalian pilih yang, lihat yang di bagian tampilan, di bawah itu ada kamera depan. Nah, itu kan, lihat warnanya abu-abu ya, tidak berwarna. Nah, itu harus kalian pilih menjadi warna hijau. Nah, di sini karena gue ingin aktifkan, record screen-nya gue matiin dulu ya. Nah, gue masuk lagi ke perekaman layar. Nah, di bagian kamera... Kelihatan nggak sih? Terang banget ya. Nah, di bagian kamera depan nih, ada tulisan kamera depan. Nah, ini dipilih. Jadi, berwarna hijau seperti ini. Kalau sudah hijau, artinya fiturnya sudah aktif dan bisa langsung kalian gunakan. Langsung aja ya. Gue coba mulai rekam lagi, perekaman layar. Nah, langsung muncul kan? Langsung ada muka gue di sini. Nah, ini bisa kalian geser-geser juga sih. Mau ke atas, kiri, kanan, bawah. Nah, ini bisa digeser-geser. Itu, gue nggak bisa di... Tapi, emang nggak bisa diperbesar, diperkecil sih. Ukurannya segini-segini aja. Nah, biasanya sih, fitur-fitur kayak gini tuh kepake kayak gue nih. Mau buat video tips kayak gini nih. Atau mungkin kayaknya video TikTok oke juga sih. Nah, gimana kalau buat main game? Oke, kita coba. Gue matiin dulu. Sekarang kita coba buka game. Game. Oke. Nah, disini gue udah buka gamenya. Disini misalkan Mong As ya. Ini bisa juga ternyata. Ini gue udah melakukan perekaman layar dan langsung ada. Dan, ya, kayak sama kayak tadi ini juga bisa kalian geser-geser nih. Tuh, bisa kiri, kanan ini terserah nih. Kalau kalian, apa, YouTuber gaming gitu ya. YouTuber gaming HP yang low budget, yang pengen yang praktis. Nah, ini bisa jadi fitur yang sangat membantu kalian. Tuh, kalian bisa langsung aja main, misalkan online gitu ya. Tapi disini gue gak mau main. Karena abis ini gue mesti ngedit video ini. Buat release juga hari ini. Jadi, gak usah main dulu lah ya. Tuh, bisa begini. Dan kayaknya game-game lain juga berlaku ya. Tapi, saran gue sih memang kalau fitur ini perlu pake buat main game. Lebih baik screen record-nya diaktifkan pada saat kalian udah buka gamenya. Caranya gimana ya, pake itu sih. Pake game arcade-nya Oppo ya. Jadi, kalau misalkan kalian udah buka gamenya. Kalian swipe dari atas ke bawah tuh. Yang gerakannya tuh begini ya. Begini gitu. Nah, itu langsung aja. Nanti kebuka menu dari atas. Kalian pilih screen record. Kenapa? Karena kalau misalkan dari menu utama. Dia kan formatnya vertical ya. Nah, kalau formatnya horizontal. Lebih baik dimulai pas gamenya sudah mulai. Seperti itu. Gitu aja sih. Gampang banget. Sekian dari Bagus. Jangan lupa untuk like dan share video ini. Terus juga ada kolom komentar pendapat kalian soal video ini. Follow semua social media Nextrend yang ada di deskripsi. Kunjungi juga situs nextrend.grid.id untuk update berita teknologi dan teknolastal terkini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya juga buat yang belum. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Nextrend berikutnya. Sampai jumpa di video-video Nextrend berikutnya. Terima kasih.